Memperingati satu abad berdirinya Nahlatul Ulama, PWNU Bali menggelar gebiar solawat di Balai Budaya Girinata Mandala, Pus Pembadung. Gebiar solawat mengenang kembali ajaran-ajaran cinta kasih dari Baginda Nabi Muhammad SAW kepada seluruh umatnya. Gebiar solawat bersama mengenang satu abad NU mendatangkan Gus Asim dan Ustadz Fandi yang menjadi idola disambut meriah warga NU sebali. Ketua PWNU Bali, KH Abdul Aziz mengatakan, Nahlatul Ulama didirikan pada tanggal 31 Januari 1926. Sesuai hasil muktamar ke-32 di Makassar, Sulawesi Selatan, hari lahir disesuaikan dengan kalender hijriah, maka pada tanggal 16 Rajab, NU genap berusia satu abad. Yang membanggakan sebelum dan sesudah negara Indonesia ada, Nahlatul Ulama sangat berperan bukan saja bagi bangsa Indonesia namun juga terhadap masyarakat internasional. Satu abad usia NU patut disyukuri dan menteladani ajaran Rasulullah saling menghormati sesama warga NU serta menjaga keutuhan NKRI. Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua ditandirkan bersama-sama ikut bergembira, bersama-sama ikut bersyukur kepada Allah SWT. Di mana organisasi yang kita cintai, yakni Nahlatul Ulama, insya Allah dalam hitungan hari, dalam hitungan jam, akan memasuki usia yang ke-100 tahun. Bupati Badung Giri Prasta dalam sambutannya yang disampaikan Kapolres Badung AKBP Leo Deddy de Vretes mengatakan, NU sebagai organisasi kemasyarakatan telah banyak berbuat untuk kepentingan negara dan bangsa Indonesia, baik sebelum kemerdekaan, masa-masa perjuangan maupun setelah kemerdekaan. NU sebagai organisasi Islam yang moderat selalu mengembangkan pemikiran Islam terkontektualisasi dengan kemajemukan budaya masyarakat Indonesia di Kabupaten Badung. Perpaduan antara pemikiran Islam dan kehidupan sosial masyarakat menjadikan NU mampu menjembatani keduanya. Bisa merahmati dan memberkahi Nahlatul Ulama, serta warga, nagrin, dan kita semua masyarakat Kabupaten Badung. Mari kita dukung terus Nahlatul Ulama, agar bergerak dan terus berkonstribusi, memperkuat kehidupan bangsa Indonesia, dan memajukan peradaban dunia dengan sepirit Islam Nusantara dan rahmatan diri alami. Tema harlah satu abad NU yang diusuk sangat menarik dan kontekstual, yakni merawat, jagat, membangun peradaban. Selain gebiar solawat, peringatan satu abad NU juga diisi dengan tilan sehat dan sejumlah lomba. Artaya Bali TV